Perusahaan pelat merah PT.Pos Indonesia diisukan bangkrut. Isu ini muncul pasca teguran dari Komisi 9 DPR RI yang mengatakan PT.Pos harus pinjam uang untuk bayar gaji karyawan. PT.Pos Indonesia dalam posisi terpuruk dan disebut akan bangkrut hingga meminjam uang untuk membayar tunggakan gaji karyawan. Masalah keuangan yang terjadi di PT.Pos Indonesia dinilai ekonomi indef Bima Yudistira akibat keterlambatan PT.Pos Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Lebih 3 tahun berlalu dari isu kebangkrutan, kini Pos Indonesia diklaim telah banyak berbenah, bertransformasi, dan terus berjalan di tempat. Sesungguhnya, layanan kurir Pos Indonesia semakin kesini, semakin tertinggal di belakang jika dibandingkan dengan para kompetitornya. Sayang memang, alih-alih membenahi layanan kurir dengan memanfaatkan seluruh superioritas yang dimilikinya. Pos Indonesia malah sibuk meluncurkan berbagai layanan baru yang tidak relevan. Bayangkan seekor gajah tua yang sejatinya kuat bertarung di daratan, malah nyemplung untuk mencari musuh di lautan. Di video ini, kita akan membahas topik menarik mengenai Pos Indonesia yang mencoba berlari kembali, tetapi justru semakin terseok dan ketinggalan. Saya akan coba menunjukkan bagaimana sudut pandang yang keliru terhadap disrupsi teknologi malah justru dapat menghancurkan. Kita akan memetik pelajaran penting darinya. Mari kita mulai. Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan tertua yang ada di Indonesia. Didirikan pertama kali oleh Gubernur Jenderal Belanda pada tahun 1746, usianya kini telah menginjak 276 tahun. Secara resmi, Pos Indonesia menjadi perusahaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 240 pada tahun 1961 dan berperan penting dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tak kurang dari 4.000 jaringan kantor Pos tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjangkau hingga pelosok tanah air. Namun siring waktu berjalan, perkembangan teknologi yang mengubah perilaku serta kebutuhan masyarakat secara perlahan mulai menggerus bisnis Pos Indonesia yang sayangnya tidak adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Pada periode 2000 hingga 2008, bisnis surat Pos mengalami penurunan drastis akibat layanan pesan singkat dan internet. Berakibat pada boncos hingga lebih dari 600 miliar rupiah. Barulah pada 2009, melalui Undang-Undang No. 38 tahun 2009 tentang Pos, PT Pos Indonesia melakukan liberalisasi dan transformasi bisnis yang seolah-olah menjadi nyawa baru, tetapi justru membuatnya semakin terpuru. Daripada membenahi layanan kurir miliknya yang runyam dan tertinggal jauh dari kompetitor, Pos Indonesia malah sibuk membuat bisnis-bisnis baru yang sama sekali tidak relevan, seperti layanan di bidang properti, retail, finansial, dan asuransi. Bahkan di tahun 2013, Pos Indonesia meluncurkan GaleriPos.com, sebuah layanan e-commerce yang digadang-gadang akan mengintegrasikan tiga pilar utama dalam bisnis e-commerce, yaitu e-marketplace, online payment, dan shipping atau delivery, yang mirisnya saat ini sudah game over. Sering waktu berjalan, tetap saja tidak banyak perubahan yang terjadi. Setidaknya dari apa yang kita ketahui, gajah tua Pos Indonesia semakin ditinggalkan masyarakat dan menghilang dari kompetisi layanan kurir di Indonesia yang sejatinya merupakan koru bisnis utamanya. Padahal, pada kurun waktu yang sama, pertumbuhan bisnis kurir dan logistik di Indonesia maju begitu pesat, didukung oleh popularitas e-commerce, dan tumbuh suburnya bisnis online di mana jasa pengiriman merupakan bagian yang sangat penting. Di atas kertas, bisnis layanan pengiriman barang merupakan satu dari sedikit bisnis yang mendapatkan keuntungan di tengah derasnya aksi bakar-bakar uang perusahaan-perusahaan berbasis online di tanah air yang boncos semua. Maka tidak mengherankan jika layanan kurir menjadi begitu seksi dan mulai berbunculan. Sebut saja nama-nama seperti JMT Express yang menjadi dekakorn dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian ada si Cepat dan Antaraja yang menjadi layanan yang jaman digunakan di marketplace. Selain itu, nama-nama lawas seperti JNE, TIKI, dan Wahana terus bertumbuh dan menikmati kue besar dan manis dari sektor bisnis layanan antarbarang di Indonesia. Pertanyaannya kemudian, di mana kegerangan pos Indonesia tersinta berada dalam peta permainan itu? Biasanya kalau kirim paket pakai ekspedisi apa, Kak? Biasanya pakai JNT. Kalau nggak JNE, JNT. Biasanya pakai JNT atau JNE yang sudah ada di daerah-daerah. Paket JNE. JNE? Kalau kakak? JNT. Paket JNT. JNT. JNT atau nggak JNE? JNT. JNT sama si Cepat. Pernah nggak kirim paket lewat pos? Nggak pernah. Belum pernah sih, kayaknya ribet kalau pakai pos. Pernah? Pernah sekali. Tidak pernah. Belum pernah. Nggak pernah. Belum. Belum pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa, Kak? Karena belum tahu. Karena nggak tahu. Belum terlalu tahu sih. Belum tahu cara pengirimannya. Jauh dari rumah. Nggak, Kak. Karena jauh juga, Mbak. Lokasinya jauh. Apa namanya, kalau pos kan seminggu. Kalau JNT, JNE kan tiga hari baru nyampe. J, J, O, 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 G, J, J, L, E, L, E, I, I, Gulu-gulu. Disrupsi teknologi telah mengubah cara kita bertransaksi, serta mengubah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sebelumnya. Perkembangan pesat internet berperan besar dalam disrupsi teknologi yang terjadi saat ini. Meski demikian, tidak semua bisnis dapat dan harus menceburkan dirinya dalam internet. Justru kita dituntut untuk jeli melihat, mengukur, serta menghitung arena perang yang berkecamuk di dalam industri, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dalam banyak sisi, pilihan untuk memanfaatkan apa yang sudah kita ada dan mengambil keuntungan darinya, jadi sesuatu yang lebih bijaksana, ketimbang latah, ikut-ikutan, jadi petarung di dalamnya. Menggunakan sebuah teknologi sebagai alat bantu bisnis, bukan berarti kita juga harus ikut membuatnya. Melihat keberhasilan sebuah layanan, bukan berarti kita dapat begitu saja menirunya. Mendapati sebuah curuk pasar besar yang masih tersedia, bukan berarti kita dapat segera menikmati kue manisnya. Sebab bagi mereka yang sama sekali tidak memiliki proposisi unik, market size hanyalah sebuah ilusi. Demikianlah, lebih baik bagi kita, mengoptimalkan apa yang kita kerjakan, ketimbang menggarap lahan baru yang sama sekali tidak relevan. Sebab dalam berbagai tantangan, pemenang seringkali bukan datang dari mereka yang mengatasi lebih banyak masalah, melainkan satu masalah yang sama dengan cara yang lebih baik. Sayangnya, pos Indonesia justru melakukan hal yang sebaliknya. Ketimbang memanfaatkan nama besar, jangkauan yang luas, model bisnis yang sudah bagus, si Gajah Tua malah menceburkan dirinya ke dalam permainan rabah-merabah yang penuh resiko, seperti layanan POSPAY, aplikasi untuk membayar tagihan dan kirim uang, yang mau tidak mau, akan bersaing langsung dengan layanan serupa yang telah begitu mapan. Jujur saya sendiri tidak pernah mengetahui POSPAY, dan saya yakin sebagian besar masyarakat juga belum mengetahuinya. Baru-baru ini PT. POS menunjukkan aplikasi POSPAY, kakak tahu nggak apa itu POSPAY? Nggak tahu. Belum tahu kalau sekarang, kurang tahu ya. Nggak tahu. Belum pernah dengar. Nggak. Tidak tahu. Tidak tahu, kakak. Belum tahu. Nggak tahu, kakak. POSPAY, kakak. Nggak tahu. Nggak tahu. Eh, tapi sebentar, jangan-jangan saya yang keliru. Faktanya, dalam dua tahun terakhir, POS Indonesia telah memenangkan berbagai penghargaan bergensi. Pada Januari hingga Agustus 2022, POS Indonesia tercatat meraih 18 kategori penghargaan, yaitu Indonesia CSR Award, 3 kategori, Anugerah BUMN, 3 kategori, Digital Brand Award, 1 kategori, Top Digital Public Relations Award, 1 kategori, Penghargaan dari Dijen Bea dan Cukai, Anugerah Indonesia Council for Small Business, 1 kategori, GRC dan Performance Award, 3 kategori, Human Capital in Resilience Excellence Award, 4 kategori, Public Relations Person Award, 1 kategori, dan TGSL and CSR Award, 3 kategori. Hmm, banyaknya. Seperti buku yang tidak ada pembacanya, seperti berdandan sendirian di kamar mandi, itulah POS Indonesia. Diklaim memiliki ribuan Oranger di seluruh Indonesia sebagai kurir pickup, namun saya sendiri tidak pernah melihatnya sekalipun di jalanan. Dan entah saya bertanya kurang banyak, atau teman saya yang terlalu sedikit, tetapi tidak satupun teman pebisnis online yang saya kenal, yang menggunakan layanan kurir secara masif, menggunakan layanan POS Indonesia dalam bisnisnya. Menurut mereka, dalam layanan kurir, apa yang diperlukan hanyalah, 1. Murah atau diskon yang besar bagi penjual, 2. Cepat sampai, 3. Dokumen atau barang aman, 4. Bisa pickup ke rumah. Empat hal yang tidak mereka dapatkan di POS Indonesia. Tentu penghargaan macam-macam, tidak masuk dalam kriteria penilaian sama sekali. Dalam hal ini, jika sejatinya seluruh layanan yang dibutuhkan ternyata sudah tersedia di POS Indonesia, maka masalahnya ada pada komunikasi marketing. Sebab sebaik apapun sesuatu dibuat, tanpa komunikasi marketing yang baik, semuanya akan percuma. Sebagai pebisnis, pemilik produk atau layanan, komunikasi pemasaran adalah gap yang harus dipenuhi, dan berperan sebagai ujung tombak. Ini menjadi hal yang harus dipikirkan dalam porsi yang besar, dan bukan tak mungkin, yang memakan biaya investasi paling besar. Selain itu, komunikasi pemasaran juga dapat mengubah pandangan atau persepsi publik terhadap suatu produk atau layanan untuk menghapus berbagai kesalahpahaman. Komunikasi pemasaran yang tepat dapat menginformasikan dengan akurat dari manfaat suatu produk, serta citra dari perusahaan. Dengan demikian, arahan untuk membeli produk atau menggunakan suatu jasa pun bisa diberikan kepada target konsumen. So, kesimpulannya, Pertama, hadapi distribusi teknologi dengan bijaksana. Latah dalam menyikapinya bisa bikin bencana. Kedua, konsumen tidak membutuhkan penghargaan, award, atau prestasi seabrek milikmu. Yang mereka perlukan adalah solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiga, produk yang bagus saja belum cukup. Kita perlu menyampaikan informasi tersebut dalam komunikasi pemasaran yang berbasis pada pelanggan untuk menarik dan memengaruhi mereka. So, bagaimana menurutmu? Bagikan pengalamanmu dengan POS Indonesia di kolom komentar. Saya, Rianto Astono. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!